Halo teman-teman, thank you masih sete di channel Ubra Kubruk, channel Ubra Subrus Oke guys, disini saya vlog pengen berbagi pengalaman ke teman-teman semuanya Yaitu tentang Pemasangan iklan Setelah konten kita monet Nah, channel ini sudah monet guys Saat video ini dibuat, monetnya tadi siang Oke guys, kita syukuri Alhamdulillah Pokoknya sedapat-dapatnya kita syukuri Nah, mungkin disini teman-teman ada pertanyaan Ketika monet pertama kan ada setelan otomatis Jadi, memberikan video-video kita ada lambang dolar seperti ini Ini warnanya hijau guys Kalau disitu apa warnanya? Sekitarnya tidak hijau lah ya Tapi disini hijau ya Bentar Nah, hijau kan? Nah, oke ya Oke Nah, jangan dikira ketika aktif seperti ini Itu di dalamnya Ada node iklannya Ternyata guys, kalau kita cek Terkadang itu tidak ada Karena otomatis dari sistem Sekarang saya buktikan disini Ya, di video ini Salah satu video saya ini Oke, nanti saya klik ini Nah, tanda dolar ini Terus ini Ada penempatan ini Klik Oke, lihat Disini itu tidak ada node iklan guys Ya kan? Tidak ada node iklan Nah, jadi kita pasang sendiri Dan kita pasang di tengah-tengah Oke, sebelum kita pasang Ingat Jadi, kenapa sih teman-teman Kalau buat video itu Usahakan 8 menit ke atas Dibulaskan 10 menit lah ya 10 menit Itu biar bisa kita pasang iklan di tengah ini Ini guided editan Videonya langsung aja nanti ya Saya unggah Nah, mungkin disini Ada teman-teman yang berpengalaman Mungkin ya Tapi saya belum pernah menjumpai Belum pernah mengalami Ketika tidak ada node iklan Loh bang, ini meskipun punya saya Tidak ada node iklan Tapi iklannya tetap ada bang Yus, tidak apa-apa guys Tidak masalah Kalau saya, saya cek satu persatu Intinya disini Jangan mengandalkan otomatis dari sistem Teman-teman harus cek Satu persatu video kalian setelah monet Ya Diticu dari segi pemasangan iklan Oke Sekarang saya pasang guys Ini di titik 0 Disini Terus Si akros tak ribet nih guys Terus ditekan ini Cidak iklan Nanti ketika kita klik Di bawah itu ada node Nah, ini guys nodenya Nah ini ya Oke Caranya sama pemasangannya Misalkan disini Paling akhir Saya kasih paling akhir Tepatkan disini Selalu lihat kursornya guys ya Kursornya selalu lihat Oke Terus ditekan cidak iklan lagi Nah, muncul kan nodenya ini Nah ini saya namakan node ini guys Kalau teman-teman apa menamakan Saya enggak tahu Silahkan nama sendiri Terus disini misalkan Saya pasang di Menit keempat lah ya Menit keempat Klik disini sampai Garisnya disini Terus jeda iklan Muncul node lagi Terus misalkan disini Saya set ke Delapan Delapan lebih lah ya Saya klik jeda iklan lagi Wisky wakai iklan nih guys Ini pakai tengah-tengah lah ya Sebelas ini Nah, oke guys Inilah jeda iklannya Satu Awal Dua Tiga Empat Lima Nah, jadi teman-teman pasang sendiri Nah, mungkin disini ada Bantang teman-teman Loh, bang ini kebanyakan iklan Yowes Tosak karopis yang masang tuh men Kok rewel-rewel ya Oke ya Seperti ini guys ya Pemasangan iklannya Setelah selesai Jadi teman-teman Tekan lanjut ini Kita lanjut Setelah selesai kita simpan Sudah selesai guys Oke Seperti itu guys ya Cara pemasangan Iklan di Youtube Setelah kalian Monets Ini buat pengetahuan teman-teman Kalau nanti teman-teman ada Bantang loh Saya kalau otomatis Iklannya Nodenya selalu Tepat Yowes Rasa mau wawi Kok wawi Gak usah mau tak hati Ya kan Meneran Berarti gak repot awak Kalau saya Selalu saya cek Satu persatu Gak peduli itu nanti Sesuai atau tidak Selalu saya cek Satu persatu Begitu guys ya Tergantung Ketelatenanmu guys Oke sementara itu guys Untuk pengalaman kali ini Semoga bermanfaat Untuk pemasangan Iklan ini Nantikan Video berikutnya Oh ya Satu lagi guys Ini guys Yang tadi lupa guys Nah ini Teman-teman baca nih ya Kalau mau lihat ya Nah ini kan Namanya Kalau di tengah itu Iklan Mitrol Aduh Ngeblur Mitrol ya Pada video berdurasi Lebih dari 8 menit Ingat ya 8 menit Aku bacakan aja lah Meskipun ngeblur Ini tanganku juga Megangi handphone Iklan mitrol Akan ditempatkan Di posisi jidak alami Anda dapat meninjau Dan menyesuaikan Penempatan Setelah video selesai Diproses Begitu guys ya Penempatannya kayak tadi guys Melalui ini Tinjau penempatan Oke guys Ya ini Keterangannya ini Bagi yang belum tau 8 menit Ya kita bulat Saya bulatkan lah Kalau saya 10 menit gitu aja Kalau buat video ya Begitu alasannya Ini antisipasi Kalau ada teman-teman Yang tanya ke teman-teman lain Loh kenapa sih Buat video harus 10 menit Ya wees Pokoknya 10 menit Alasannya Tujuannya 10 menit Kita bulatkan Itu biar nanti kita bisa Ketika monet Bisa pasang iklan di teng Nah Begitu guys ya Lalu tau Karena aku enak-enak Tak nge-detail lah ya Plus saya Tunjukkan datanya ini Entah kalau ini nanti Berubah lagi di youtube Saya enggak tau ya guys ya Untuk aturan-aturan Tapi setau saya Untuk video saat ini Ya ini Dari youtube itu ini 8 menitan Kalau dulu pasnya Kalau enggak salah 8 8 menit 10 detik Kalau enggak salah sih Tapi seperti yang Saya katakan tadi Kita bulatkan aja 10 menit Oke guys Sih ngopi sih Nyedot sih guys Nih ngopi sih men Ini durasinya masih 7 2 3 detik Ben sekalian 8 menit ya Seperti apa yang kita bahas Ini ya Jadi ketika video ini Nanti ini Channel ini monet Nah nanti saya bisa pasang Iklan di tengah Seperti itu ya Terus saya Back dulu ya Ini saya back Ini kan sudah Coba ini saya Yang satunya ini Ini yang 9 menit Kita tes Nah Ini terkadang guys Sebelum saya tutup guys Nah ini yang otomatis guys Nah tadi yang otomatis Ada yang tidak ada iklannya Nah ini ada iklannya Di menit berapa ini Wait 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 Ini sekitar menit Ini guys 3.19 ya 3.19an lah ya Nah Ini otomatis dipasang Yang kanan Ini tidak pas di belakang Ini di 9.19 Pada total video ini Totalnya sekitar Berapa ini 9.38an lah ya 9 menit 38 detik Tapi dipasang secara otomatis Di 9 menit 19 detik ya Ada itu Kita rapikan aja nih Kita drag-drag gitu ya Kita drag disini Misalkan disini kita ambil Satu aja di tengah Misalkan 4.51 lah ya Klik Terus kita klik Jadi iklan Aduh ngeblur guys Anjir Ingat Nah ini sudah muncul node ya Oke setelah selesai Kita lanjut Terus kita simpan Oke kita back Seperti itu guys ya Ini masih banyak nih men Ini masih berapa video lagi Yang harus saya Cek satu persatu Ya Ada kata teman-teman Menemukan Yang lebih Simple Langsung komen-komen Di bawah guys Oke Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sikap positif Dan perkataan positif Di saya dipakai Yang negatif dibuang Mohon maaf Jika ada kata-kata Yang menyinggung Atau salah Ini semata-matanya Untuk tutorial Untuk informasi Ke teman-teman Tambah ilmu Semoga bermanfaat Akhir kata Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time And muah Sampai jumpa